Intro Halo Cebulmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Atletico Madrid segera rekrut Edinson Cavani dari PSG Kelapapan atas La Liga, Atletico Madrid dikabarkan bakal segera mengamankan tanda tangan bomber Edinson Cavani dalam waktu dekat Kontrak Cavani bersama dengan PSG akan habis pada penghujung musim ini Penyerang internasional Uruguay itu berhak untuk melakukan negosiasi dengan klub lain mulai Januari besok Cavani diakini memilih untuk pergi karena musim ini ia tersisih dari posisi starter Kini, dilansir Gianluca Di Marzio, Atletico nampaknya selangkah lagi bakal sukses memboyong Cavani ke Wanda Metropolitano Keduanya, kabarnya sudah menemui kesepakatan kontrak selama 3 tahun Atletico memang tengah membutuhkan penyerang baru seiring dengan cederanya Diego Costa Dengan perubahan soal status pemain di UCL, Cavani pun bakal bisa dimainkan Atletico pada laga babak 16 besar kontra Liverpool mendatang Cavani sendiri telah bermain sebanyak 289 kali bagi PSG dan ia tercatat sudah menciptakan 196 gol di semua kompetisi Lewandowski menuju status pemain tersubur 2019 Robert Lewandowski memiliki peluang menyabet gelar pemain tersubur sepanjang 2019 Penyerang Bayern München tersebut sejauh ini sudah mencetak 50 gol dalam 58 pertandingan di level klub dan tim nasional Robert Lewandowski juga berhasil mencetak beberapa rekor pada 2019 Pemain berusia 31 tahun itu berhasil mencetak minimal 40 gol untuk Bayern München dalam 4 musim terakhir Musim ini, Lewandowski telah mencetak 30 gol dalam 25 pertandingan bersama dengan Bayern München Kini, Lewandowski tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di putaran final Piala Jerman Sementara itu, torehan 54 gol Lewandowski sepanjang musim ini sudah tidak bisa bergeser Pesaing terdekatnya, Lionel Messi sudah tidak akan memainkan laga hingga akhir tahun Hanya saja, Robert Lewandowski gagal memecahkan rekor 56 gol hari Kane yang dicetak pada tahun 2017 Fiorentina resmi tunjuk Giuseppe Iacini gantikan Montella Pergantian pelatih ke-7 di Liga Italia 2019-2020 akhirnya resmi terjadi setelah Fiorentina menunjuk Giuseppe Iacini untuk menjadi suksesor Montella Fiorentina telah memecat Montella pada tanggal 21 Desember lalu Dalam 10 pertandingan terakhir, Fiorentina hanya meraih 6 poin dari kemungkinan maksimal 30 poin Dari sejumlah kandidat, Fiorentina akhirnya menunjuk Giuseppe Iacini sebagai pengganti Montella pada Senin kemarin Iacini dijadwalkan akan diperkenalkan secara resmi pada tanggal 28 Desember Iacini sangat berpengalaman di Serie A Ia bahkan pernah membawa sejumlah klub mediocre promosi ke Serie A Selain itu, ia juga berhasil membantu Sassuolo bertahan di Serie A pada musim 2017-2018 Pemecatan Vicenzo Montella ini menjadi pergantian pelatih ke-7 di Liga Italia Fiorentina sendiri tidak mengungkapkan detail kontrak Iacini Meski begitu, ia diakini bakal menangani Fiorentina setidaknya sampai akhir musim 2019-2020 Romelu Lukaku akui dapat wejangan dari Ronaldo Romelu Lukaku hijrah ke Inter Milan pada musim panas lalu setelah dua musim berseragam Manchester United Inter Milan sepakat memboyang Lukaku dari Manchester United senilai 75 juta euro atau sekitar 1,16 triliun rupiah Dalam musim debutnya bersama dengan Inter Milan, Romelu Lukaku sukses menceploskan 14 gol dari 22 penampilannya di semua kompetisi sejauh ini Penyerang asal Belgia itu, mengakui bahwa sebelum pindah Cristiano Ronaldo sempat memberinya sebuah saran Ronaldo memberi tahu dirinya tentang kualitas permainan bertahan di Liga Italia dan memberinya beberapa nasihat Mungkin, karena berhasil menjaga nasihat tersebut, musim ini Lukaku berhasil mencetak gol lebih banyak dari Ronaldo Di sisi lain, Lukaku juga mengatakan bahwa kesuksesan awalnya di Liga Italia adalah karena kerja kerasnya Gelontoran gol penyerang 26 tahun tersebut turut berkontribusi bagi Inter Milan yang kini berada di puncak kelas main Liga Italia dengan koleksi 42 poin Indikasikan tolak MU Eriksen pilih gabung Real Madrid Kontrak Cristian Eriksen bersama dengan Tottenham bakal habis pada akhir musim 2019-2020 Manchester United, Real Madrid, dan Juventus disebut-sebut menjadi peminat serius Cristian Eriksen Tottenham Hotspur sendiri sebenarnya telah menyiapkan tawaran kontrak baru bagi gelandang serang asal Denmark tersebut Akan tetapi, kesepakatan belum juga tercapai hingga saat ini Alhasil, Kubu Spurs telah siap menerima tawaran senilai 30 juta euro atau sekitar 465 miliar rupiah pada Januari 2020 mendatang Mereka bahkan sudah memberi lampu hijau kepada rival mereka di Liga Inggris jika ada yang berminat meminang sang pemain Kabar ini menjadi peluang bagi Manchester United yang benar-benar serius mendatangkan Eriksen pada Januari 2020 mendatang Namun, dilansir dari AS, niatan tim Setan Merah untuk mendapatkan Eriksen pada bursa transfer musim dingin nanti disinyalir gagal Hal ini dikarenakan sang pemain ingin menunggu hingga akhir musim 2019-2020 sebelum pergi dari Spurs Eriksen disebut siap untuk menjadi pemain gratisan pada musim panas 2020 mendatang Laporan dari Spanyol menyebut, Eriksen seolah menolak tawaran dari Manchester United Dan hal itu mengindikasikan sang pemain menunggu pinangan dari Real Madrid Guardiola belum pikirkan kontrak baru di Manchester City Pep Guardiola menegaskan dirinya belum berpikir untuk menandatangani kontrak baru dengan Manchester City Kontrak Pep bersama dengan Manchester City bakal berakhir ketika musim 2020-2021 usai Artinya, Guardiola hanya memiliki waktu sekitar 18 bulan berada di Etihad Stadium Manchester City bersama dengan Pep Guardiola menjadi klub yang disegani di Liga Inggris dalam dua musim terakhir Terbaru, Guardiola sukses mengantarkan The Citizens meraih trouble domestik pada musim 2018-2019 Dalam tiga musim sejak 2016 lalu, pelatih asal Spanyol tersebut mampu membersembahkan dua titel juara Liga Inggris Namun, mereka kini tertinggal 11 poin dari Liverpool yang berada di puncak kelas main sementara Liga Inggris Meski demikian, Guardiola mengklaim dirinya bahagia di Manchester City Ia menilai bahwa masih terlalu dini untuk membahas soal kontrak baru Mantan pelatih Barcelona tersebut juga membantah soal klausul yang memungkinkan dirinya pergi pada akhir musim ini Kini, fokusnya adalah memberi yang terbaik bagi Manchester City yang berada di peringkat ketiga kelas main sementara Liga Inggris Cristiano Ronaldo terlihat langsung melepas medali runner-up Piala Super Italia yang diberikan kepadanya Hal ini tidak mengherankan, mengingat sepanjang karirnya si R7 hanya 6 kali kalah di laga final Juventus menyerah 1-3 dari Lazio di babak final Piala Super Italia 2019 Juventus juga gagal menutup tahun 2019 dengan gelar juara Ronaldo menjadi salah satu pemain Juventus yang memperlihatkan kekecewaannya Pada saat pemberian medali perah, ia langsung melepas medali tersebut usai dikalungi pihak penyelenggara Sepanjang karirnya, Ronaldo memang tidak terbiasa mendapatkan medali juara kedua Mengutip data dari transfer market, dari 28 laga final yang diikutinya Ia berhasil menjadi juara sebanyak 22 kali dan hanya kalah sebanyak 6 kali Bintang asal Portugal itu pertama kali kalah di babak final saat membela Portugal di Piala Eropa 2004 Sebelum ini, Ronaldo terakhir kali kalah di laga final adalah saat Real Madrid kalah 0-1 dari Atletico Madrid pada ajang Copa del Rey Son Heung-min di kartu merah Tottenham ajukan banding Pelatih Tottenham Jose Mourinho mengonfirmasi timnya bakal mengajukan banding atas kartu merah yang diterima oleh Son Heung-min Winger Tottenham itu terpaksa diusir oleh wasit pada laga derby London melawan Chelsea Son Heung-min diberi kartu merah langsung oleh sang pengadil lapangan pada menit ke-62 Karena dinilai melakukan tindakan kurang sportif terhadap back tengah Chelsea Antonio Rudiger Winger asal Korea Selatan itu dianggap bersalah usai menendang rusuk Antonio Rudiger setelah keduanya berebut bola Akibat kartu merah tersebut, Son menghadapi hukuman larangan tampil sebanyak tiga pertandingan di Liga Inggris Pelatih Tottenham Jose Mourinho berharap hukuman untuk anak asumnya dapat dikurangi Mourinho pun menilai Rudiger terlalu berlebihan dalam bereaksi seusai terlibat duel dengan Son Heung-min Jika banding Spurs ditolak oleh FA, maka Son baru akan bermain di laga melawan Liverpool pada pekan ke-22 Liga Inggris Kekalahan dari Chelsea membuat Tottenham harus puas berada di urutan ke-7 klasmen sementara Liga Inggris Ancelotti targetkan lolos ke Liga Champions bersama dengan Everton Pelatih Everton Carlo Ancelotti menargetkan bisa lolos ke Liga Champions dan memenangi trofi bersama dengan Everton Everton resmi mengumumkan penunjukan Carlo Ancelotti sebagai pelatih baru mereka pada Sabtu kemarin Ancelotti setuju untuk menandatangani kontrak selama 4,5 tahun bersama dengan Everton Meskipun belum menangani Everton di pertandingan resmi, Ancelotti sudah mengutarakan keyakinannya bersama dengan klub tersebut Ancelotti yakin jika ia bisa membawa Everton meraih kualifikasi Liga Champions sesegera mungkin Pelatih berusia 60 tahun itu juga mengungkapkan jika ia ingin memenangkan trofi bersama dengan Everton Sebab pria yang pernah melatih Chelsea itu memang memiliki rekam jejak yang bagus di kompetisi Premier League Ancelotti baru akan melakoni laga pertamanya sebagai pelatih Everton pada pertandingan melawan Burnley pertengahan pekan ini Jika gagung MU gaji Erling Haaland naik 10 kali lipat Manchester United telah memprioritaskan perekrutan striker RB Leipzig Erling Haaland Pelatih Manchester United oleh Gunnar Solskjaer sudah jatuh hati kepada Haaland yang menjadi anak asuknya ketika masih memesut Mulde Guna mendapatkan Erling Haaland, Manchester United harus bersaing dengan Real Madrid, Juventus, dan Borussia Dortmund Tidak mengherankan, perebutan Haaland begitu sengit mengingat ketajamannya di depan gawang lawan Penyerang asal Norwegia tersebut sudah mengoleksi 28 gol dari 22 penampilannya di semua kompetisi musim ini Kabar terbaru, Manchester United menjadi yang terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pemain 19 tahun tersebut Tim Setan Merah berencana memboyong Haaland senilai 76 juta poin sterling pada Januari 2020 Tidak hanya sampai di situ, Manchester United juga bakal memberikan tawaran gaji sensasional kepada Haaland Dilansir dari Daily Mail, pihak Manchester United berencana memberikan gaji senilai 200 ribu poin sterling Atau sekitar 3,61 miliar rupiah per pekan kepada Haaland Nominal tersebut 10 kali lipat lebih besar dari gaji yang diterima Haaland bersama dengan RB Salzburg Terima kasih telah menonton! aún tidak sampai tolulah Terima kasih telah menonton!